Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan ini adalah alur cerita film Cars yang pertama. Cerita berputar di sekitar mobil balap merah yang bernama Lightning McQueen. Dia seorang pembalap baru yang potensial dan sedang mengikuti ajang balapan ternama yang disebut Piston Cup. Dia mempunyai dua pesaing utama, yang bernama King dan Cheek. King yang berwarna biru merupakan juara bertahan di kejuaraan ini, dia hebat dan bijaksana. Lain hal dengan Cheek, mobil berwarna hijau ini meskipun hebat, dia mempunyai sifat yang licik. McQueen juga tak kalah hebat dengan mereka, hanya saja kepercayaan dirinya terlalu berlebihan, membuatnya jadi narsis dan egois. McQueen berusaha menyelip Cheek untuk mengambil alih posisi kedua, namun siri Cheek-Cheek tak tinggal diam dan menyenggol McQueen. McQueen kehilangan kendali dan keluar dari lintasan, ini menyebabkan dia terlewati oleh mobil-mobil yang lainnya. Untuk menghalangi McQueen kembali ke tiga besar, Cheek memicu kecelakaan berantai yang melibatkan semua peserta balap. Untungnya, skill McQueen memang bagus, dia dengan lincah berhasil melewati hampir semua rintangan. Cuma satu rintangan yang tak mampu dia lihat, dan rintangan itu adalah sifat egoisnya sendiri. Sifat ini membuatnya jadi kurang sabar dan tak menghargai kinerja timnya. Di putaran terakhir piston cup ini, dia tak menghiraukan kru pitnya untuk melakukan pergantian ban. Keputusan egoisnya ini menyebabkan ban-nya rusak, padahal tinggal beberapa meter lagi dari garis finish. King dan Cheek datang dari arah belakang McQueen, mereka bertiga memasuki garis finish. Saat sesi wawancara, McQueen bilang bahwa dia tipikal pembalap yang terbiasa bekerja dan bertindak sendiri. Perkataan McQueen ini membuat kru mekaniknya sakit hati dan tak mau lagi bekerja sama dengan si narsis egois ini. Menjelang pengumuman pemenang, King memberikan saran pada McQueen. King bilang, untuk jadi juara, seorang pembalap memerlukan kru yang solid. Ternyata hasil balapan kali ini adalah seri. Hal ini menyebabkan ketiganya harus mengulang lomba sekali lagi di California. McQueen tak terlalu suka dengan hasil ini. Dia mencari Mc si truk trailer untuk berangkat ke California. Trailer si Mc ternyata berada di stannya Rusty's, suatu produk anti-karat yang mensponsori McQueen. Meski merupakan brand ambasador dari produk ini, McQueen nampak tak menghargai para mobil berkarat yang mendukungnya. Bersama Mc, McQueen berangkat menuju California. Perjalanan yang panjang membuat Mc ngantuk dan kelelahan. Dia minta waktu istirahat di rest area pada McQueen, namun dia tak menyetujuinya. Alih-alih memberikan waktu istirahat, McQueen malah menawarkan untuk menemani Mc mengobrol sepanjang malam agar gak ngantuk. Tapi malah si McQueen sendiri yang tertidur lelap. Mc yang makin ngantuk akhirnya malah digahili oleh beberapa mobil berandalan. Mereka memperdengarkan musik pengantar tidur yang membuat Mc makin terlelap. Mc sedikit keluar dari lintasan. Bagian pinggir jalan yang tak rata memicu insiden yang menyebabkan pintu trailer Mc terbuka. McQueen yang sedang nyenyak-nyenyaknya menggelinding sendiri menuruni pintu trailer. Hingga berakhir di tengah jalan, dia terbangun mendengar klakson dan deru mesin mobil yang lain. Untunglah dia tak tertabrak oleh mobil yang lainnya. McQueen langsung tancap gas berusaha mencari dan mengejar Mc yang dia lihat berada di depannya. Ternyata si egois ini salah kejar, ini bukan Mc. Lebih parahnya lagi, dia tak sempat bertanya dulu ke truk yang dia kira Mc. McQueen tancap gas menyusuri jalanan yang tak dia kenal. Namun, dia berakhir dikejar oleh sheriff yang mendapatinya melaju dengan kecepatan tinggi dan berkendara tanpa lampu. McQueen makin panik saat mengira polisi menembakinya, meskipun sebenarnya itu adalah suara knalpot si sheriff yang lempet. Jalanan ini membawa McQueen ke sebuah kota yang sepi. Hanya saja karena panik, dia jadinya malah membuat kerusakan di kota ini. Dia pun akhirnya tertangkap. Hilangnya McQueen menjadi berita utama di beberapa media. Mobil yang hilang ini kini baru saja terbangun dalam kondisi ban terkunci. Sheriff meminta mobil Derek yang bernama Mater untuk membuang McQueen ke pengadilan. McQueen bilang, dia tak bisa berlama-lama di kota ini karena harus ikuti perlombaan di California. Tapi dia tak bisa lolos begitu saja karena warga yang bernama Sally ini menuntutnya untuk memperbaiki apa yang telah dirusaknya terlebih dahulu sebelum bisa bebas. Salah satu properti kota yang McQueen rusak adalah jalan, karena itu dia bersama Betsy harus memperbaiki jalan ini. Perbaikan jalan ini memakan waktu yang setidaknya lima harian. Karena tak mau tertahan begitu lama di kota ini, McQueen langsung melarikan diri saat Mater membuka kunci bannya. McQueen kabur Dan dia sangat senang bisa meninggalkan kota yang bernama Radiator Spring ini. Namun kesenangannya itu tak lama karena bahan bakarnya habis. Tindakan kaburnya ini sudah terprediksi oleh Sally dan Sheriff. Mereka membawa kembali McQueen dan dia pun bersama Betsy mulai memperbaiki jalanan yang rusak. McQueen mengerjakan pekerjaan ini dengan tak ikhlas. Karena itu gak aneh jika hasil pekerjaannya sangat buruk. Red si mobil pemadam kebakaran sampai menangis melihat jalan asfal karya McQueen. Kesal disepelekan oleh McQueen, Doc Hudson menantang McQueen untuk balapan. Bila menang McQueen bisa pergi, bila kalah dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Mereka melakukan balapan di lembah. Sheriff menjelaskan aturan lombanya dan Luigi memulai perlombaan. Begitu Star, McQueen langsung menerjang dan melaju dengan cepat. Beda dengan Doc, dia sangat santai dan mengajak Mater menemaninya. Ternyata Doc sudah memperkirakan McQueen bakal kesulitan dengan medan lembah Radiator Spring. Benar saja, McQueen nyungsep ke rumpunan kaktus dan perlu diderek meter untuk kembali ke jalanan. McQueen yang dinyatakan kalah lomba harus menerima hukuman. Kini dia sedang mengikis kembali lapisan asfal asal-asalan yang dibuatnya dan memulai ulang pekerjaannya. Ternyata kali ini, McQueen mengerjakan hukumannya dengan serius. Dia berhasil membuat sebagian jalanan Radiator Spring kembali mulus. Para warga pun terlihat sangat senang dengan jalanan ini. Doc mencari McQueen dan menemukannya sedang berlatih menaklukkan jalanan lembah yang membuatnya nyungsep kemarin. Doc bergantian dengan Sheriff untuk menjaga McQueen. Setelah Sheriff pergi, Doc memberikan trik pada McQueen agar bisa menaklukkan belokan tajam di jalanan lembah. Tapi McQueen hanya menganggapnya sebagai lelucon. Akhirnya dia pun nyungsep lagi. Sepulang dari lembah, McQueen kembali bekerja meskipun sambil ngomel-ngomel akibat nyungsep lagi dan nyungsep lagi. Sally menghampiri McQueen. Dia bilang kalau McQueen bisa tinggal di hotel miliknya untuk beristirahat setelah bekerja memperbaiki jalan. Tak lama kemudian, meter gentian mendekati McQueen. Dia mengajak McQueen untuk hangout malam ini. Ternyata, meter mengajak McQueen untuk mengagetkan traktor di ladang. McQueen menganggap konyol permainan meter ini, namun setelah ia coba, ia jadi menikmatinya. Sayangnya, keributan mereka di ladang membangunkan Frank si mesin panen. Dia pun mengejar meter dan McQueen yang telah mengganggu teman-teman traktornya. Untunglah mereka berhasil lari dari kejaran Frank dan kembali dengan selamat. Ikatan persahabatan McQueen dan meter pun mulai terjalin. Sebenarnya, McQueen suka dengan Sally si mobil Porsche. Cuman, dia menyangkalnya karena kesal terkena hukuman di kota ini. Meter mencandai McQueen yang tak jujur dengan perasaannya sendiri sambil bergerak mundur. McQueen tak suka dengan cara berkendara meter. Namun kemudian, meter menunjukkan kelihayannya dalam bergerak mundur. Meter bilang akan mengajari cara mengumudi mundur pada McQueen. Dia kini sudah menganggap McQueen sebagai sahabatnya. Ini pertama kalinya ada yang menganggap McQueen sebagai sahabat. Paginya, McQueen terbangun setelah bermimpi buruk kalah lomba dari Frank. Dia langsung pergi mencari Sheriff dan Doc untuk meminta jata bahan bakar. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan pergi dari kota ini. Tanpa direncanakan, dia melihat-lihat garasinya Doc Hudson. McQueen kaget menemukan tiga buah piala piston cup di sana. Ternyata, Doc adalah pembalap legendaris Hudson Hornet yang telah memenangi kejuaraan ini tiga musim berturut-turut. Sayang, Doc tak suka jika McQueen mengetahui hal ini. McQueen membicarakan hal ini pada warga yang sedang berkumpul di pom bensin. Tapi, tak seorang pun percaya bila si Doc Hudson dulunya adalah seorang pembalap. Setelah mengisi bensin, Sally mengajak McQueen menelusuri jaranan di Radiator Spring. Ternyata, banyak pemandangan indah di sepanjang lika-liku jalan kota ini. Sally menceritakan bahwa durunya daerah Radiator Spring ini ramai pengunjung. Hanya saja keadaan berubah drastis setelah jalan tol dibangun. Pembangunan jalan tol tak memperdulikan keindahan Radiator Spring. Daerah ini dinilai tak efektif sebab membutuhkan waktu tempuh 10 menit lebih lama dibanding jika melintasi jalan tol. Oleh sebab itu, lambat laun, jalur Radiator Spring ini hilang dari peta. Ini menyebabkan Radiator Spring tak dilirik sama sekali oleh para pengendara. Padahal tak semua pengendara selalu terburu-buru dalam perjalanannya. Sepinya pengunjung membuat kota ini ditinggalkan warganya. McQueen berterima kasih pada Sally untuk berbagi cerita dan petualangan mereka di hari ini. Seperti biasa, McQueen dikagetkan oleh kemunculan meter. Kali ini, kejahilan meter membuat para traktor berlarian di kota. McQueen melihat salah satu traktor mengarah ke arah lembah. Dia mencoba mengiring kembali si traktor, tapi tak sengaja dia melihat Doc sedang sendirian di lembah. Nampaknya, Doc sedang ingin mengenang kembali masa-masa di mana ia menjadi raja lintasan. McQueen mengamati dari kejauhan bagaimana mudahnya sang legenda balap melintasi jalanan yang belum bisa dia taklukan. Ternyata, trik yang dulu Doc sarankan padanya adalah benar. Doc langsung meninggalkan lembah begitu tahu ada McQueen di sana. McQueen mengikutinya dan bertanya mengapa Doc berhenti balapan di masa keemasannya. Doc menjawab, dulu dia sempat mengalami kecelakaan. Namun begitu pulih, bukan sambutan yang dia dapatkan, tapi cemohan. Besok paginya, meter dan warga merasa senang karena jalanan yang rusak telah diperbaiki seluruhnya. Namun, mereka merasa sedih karena McQueen sepertinya sudah pergi dari kota kecil mereka. Ternyata, McQueen belum pergi. Meter senang bisa berpamitan dulu dengan McQueen. McQueen juga mendapatkan satu set ban baru dari Luigi karena ban lamanya tak mungkin kuat untuk mendukung perjalanannya ke California. McQueen juga mendapatkan oli organik dari Fillmore, souvenir dari Lizzie, serta body painting dari Ramone. Malam harinya dengan penampilan baru, McQueen bersama warga menyalakan lagi semua lampu untuk mengenang kembali kejayaan kota ini. Semua warga begitu senang, terutama Sally. Ini merupakan pemandangan yang sudah sejak lama tak lagi ia lihat di kota ini. Sayang malam yang indah ini berubah ricuh saat para reporter datang mencari McQueen. Menyusul, kemudian Max si truck teller juga datang untuk menjemputnya. McQueen tak ingin pergi dari kota ini, begitu pun ia tak ingin terpisah dari Sally. Sally mencoba untuk mengerti meskipun ia juga tak ingin McQueen pergi. Setelah McQueen pergi, terungkap bahwa yang menelpon para reporter tadi untuk datang ke Radiator Spring adalah Doc Hudson. Ia ingin McQueen secepatnya pergi karena merasa McQueen akan membawa pengaruh yang kurang baik untuk kota ini. Ternyata, tindakan Doc ini malah membuat Sally dan warga Radiator Spring lainnya kecewa. Di hari perlombaan, para kontestan sedang bersiap-siap. Cheek memulai sesi wawancaranya lebih awal dibanding McQueen yang masih bermeditasi di dalam trailernya. McQueen ingin fokus pada balapan, namun ternyata hatinya masih tertinggal di Radiator Spring. McQueen juga tak mempunyai kru pit pada perlombaan final ini karena kelakuannya di masa lalu. Cuman ada Mc yang akan membantunya di perlombaan ini. Para kontestan mulai sesi pemanasan. Namun McQueen malah melamun dan akhirnya tertinggal start dari kontestan yang lain. Setelah 50 putaran, McQueen masih berada di posisi ketiga. Bukannya segera mengejar, dia malah kembali tak fokus dan sempat berputar keluar rintasan. McQueen bicara pada Mc kalau dia sepertinya tak siap untuk balapan ini. Namun ternyata, yang menemani McQueen bicara dari pit stop adalah Doc Hudson. Si legend Hudson Hartnett ini bilang kalau dia datang ke pit bukan untuk melihat McQueen kalah. Semangat McQueen langsung kembali positif begitu melihat tak hanya Doc yang datang. Mater, Luigi, Guido, Red, Fillmore, Sheriff, Ramone, Flo, bahkan Sarge pun ada di pit. McQueen berhasil mengejar ketertinggalannya. Energi positif McQueen tetap tak terhenti meski mendapatkan pelakuan negatif dari Cheek yang menyinggolnya. Dengan tenang, dia menggunakan teknik meter untuk melewati Cheek dengan mudah. Cheek yang sudah terlewati oleh McQueen kembali berbuat licik dan kali ini berhasil membuat ban McQueen meletus. Doc yang kini menjadi kru chiefnya McQueen meminta McQueen kembali ke pit. Dengan skill Guido yang luar biasa, McQueen dapat kembali ke lintasan tanpa kehilangan waktu. Lagi-lagi Cheek berbuat curang dan kali ini tak hanya menyinggol McQueen tapi juga King. Meski dicurangi, kali ini McQueen malah berhasil mengambil posisi terdepan dengan menggunakan teknik yang Doc ajarkan padanya. Terlewati sekali lagi oleh McQueen membuat Cheek makin membabi buta dan menyebabkan King mengalami kecelakaan yang parah. King yang terlihat membak belur di layar mengingatkan McQueen pada apa yang menimpa Doc dulu. Dia menghatikan lajunya meskipun selangkah lagi menjadi juara Piston Cup. McQueen memutar kemudinya untuk kembali pada King dan mendorongnya hingga melewati garis finish. Semua yang hadir menyambut King dan McQueen yang telah menyelesaikan lomba. Apa yang dilakukan McQueen makin bernilai karena ini adalah pelombaan King yang terakhir sebelum dia pensiun. McQueen tak mau kecelakaan menjadi momen penutup karir sang juara bertahan. Sebaliknya dengan King dan McQueen yang mendapatkan sambutan meriah, Cheek yang menjadi juara baru Piston Cup sedikit pun tak mendapatkan sambutan dari penonton. McQueen disambut senyuman teman-temannya. McQueen yang sekarang sudah jauh berbeda dengan yang sebelumnya. McQueen juga tak rugi sedikit pun meski melepas kesempatannya menjadi juara. McQueen tetap mendapatkan tawaran dari Tex yang merupakan pemilik tim di Noko untuk menggantikan King yang pensiun. McQueen pun berterima kasih atas tawaran tersebut. Pribadinya kini telah berubah menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Tapi McQueen tak menerima tawaran dari Tex untuk sekarang. Dia masih ingin tetap bersama timnya yang bernama Rustis. Dia mengatakan pada McQueen untuk bicara padanya jika dia perlu sesuatu. Karena tim besar seperti di Noko mempunyai fasilitas helikopter, Tawaran dari Tex kali ini langsung dimanfaatkan oleh McQueen untuk menghibur meter yang sangat ingin menaiki helikopter. Balapan Piston Cup kali ini juga menjadi berkat tersendiri untuk kota Radiator Spring. Persona McQueen telah membantu mereka untuk kembali muncul di peta dan kembali mendapatkan banyak kunjungan dari pengendara. Back to business guys! Itulah alur cerita film Cars yang pertama. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Jika suka dengan video ini silahkan tinggalkan komen, like, ataupun share ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!